Halo teman-teman, kembali di sempat kan terakhir episode kali ini. Yang pertama kita tahu bersama pada tanggal 1 Juni 2019, Haji Kristiani Herawati Yudhoyono atau Ani Yudhoyono, atau istri dari Presiden Kenan Republik Indonesia, Susino Bumbang Yudhoyono ini berpulang ke Ramatullah. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019 di Singapura, akibat penyakit kanker darah yang didiritanya selama kurang lebih 4 bulan terakhir. Ibu Ani ini sudah berjuang sangat keras selama 4 bulan terakhir, tepatnya pada awal Februari, pada waktu ia difonis terkena kanker darah, banyak sekali dukungan dari warga netkus, kemudian juga dari beberapa tokoh-tokoh dalam negeri, ataupun juga mancanegara yang memberikan semangat terus. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni, Ibu Ani dipanggil menghadap yang maha kuasa. Tentunya ini membuat duka tidak hanya dari dalam keluarga dan juga kerabat terdekat, namun juga membuat Indonesia bahkan ini juga turut berduka. Kemudian jenazah disemayamkan akhirnya, di tempat terakhirnya di Taman Makam Pahlawan di Jakarta. Ibu Ani ini merupakan salah satu tokoh negara juga yang sering berinteraksi dengan warga net di Instagram, terus kemudian juga di Twitter, dan bahkan juga sering mengabadikan beberapa karya-karyanya melalui potret, melalui kamera legendarisnya. Pasit teman-teman juga sudah tahu, dan bahkan juga sudah dibuat pamerannya loh teman-teman. Nah kemudian yang menjadi sorotan utama dari warga net juga adalah ungkapan dari sang menantu, Anissa Pohan yang juga menyatakan melalui media sosialnya, dia memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, yang memberikan sambutan yang menurutnya sangat indah sekali, apalagi kalau kita lihat pada waktu dimakamkan, yang menjadi inspektur upacara, dia juga memberikan pidato perpisahan, dan adalah Presiden Joko Widodo langsung. Kemudian yang cukup menjadi perhatian juga, tapi ini perhatiannya berbeda, kalau tadi perhatiannya banyak sekali yang memberikan ungkapan ketabahan dan juga semangat, ini yang disampaikan justru reaksi berbeda, yakni seperti nyinyiran. Nah tepatnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni sore, tepatnya di situ Prabowo Subianto datang untuk kediaman dari Susuna Bambang di Doyono, untuk memberikan ungkapan duka cita. Nah di sana yang menjadi sorotan dari warga net adalah pernyataannya terkait pilihan politik oleh almarhumah, terkait dengan dukungan kepada dia pada tahun 2014-2019. Yang menjadi sorotan juga kedua adalah pernyataan dari Susuna Bambang di Doyono yang mengatakan bahwa please tolong jangan diberitakan mengenai pernyataan dari Prabowo Subianto tadi, karena menurutnya tidak etis, orang sedang berduka tapi kok menyatakan mengenai background pilihan politiknya. Nah tapi karena permasalahan keduanya adalah yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini melalui media itu live teman-teman. Jadi mau tidak mau memang perhatian di situ langsung sangat banyak sekali. Namun kami pun dari pihak media pun juga sepakat tidak mengekspos terlalu jauh mengenai pernyataan tersebut. Hal ini juga dikarenakan memang kita sama-sama menghormati tentunya keputusan dan juga suasana duka yang masih dirasakan oleh pihak keluarga. Tapi kemudian warganya sudah terlanjur banyak sekali yang kemudian berkomentar dan bahkan mempertanyakan Why? Kenapa Pak? Kok saat berduka kok masih saja nyinggung soal politik, Pak? Itu kan tidak etis. Nah itulah yang kemudian menjadi pertanyaan dari warganet yang kemudian sudah cukup menjadi viral akhirnya di media sosial. Yang kedua yang menjadi viral di media sosial adalah viral tentunya dimana banyak sekali pemudik yang merasakan bahwa mudik kali ini kurang tantangan. Nah biasa kalau kita bicara soal mudik kan banyak sekali yang kemudian pada nge-tweet atau dibilang aduh siap-siap ini bermalam di jalan. Aduh ini satu hari sebelum lebaran. Aduh tiga hari sebelum lebaran. Itu jalanan Jakarta-Badung bisa 6 jam, bisa 10 jam, sampai ke Cilacap, sampai kemana. Nah tapi ternyata warganya justru berkomentar lain teman-teman. Banyak sekali yang kemudian akhirnya nge-tweet dengan tagar hashtag mudik lancar banget. Nah banyak sekali orang yang kemudian jadi nge-tweetnya seperti ngindir tapi sebenarnya nggak itu justru memunji. Ini kok kayak nggak ada tantangannya. Nah warganet padahal biasa komisinya tiap tahun ya bagi macet semua protes. Eh sekarang masih pada eme semua kok bisa jalanan selancar itu. Nah kemudian ternyata memang dari laporan selama beberapa hari sebelum lebaran itu lalu lintas di rute mudik yang biasa dilewati masyarakat itu ternyata tidak mengalami kemacetan yang sangat berarti. Atau bahkan banyak sekali rekaya lalu lintas yang akan dilakukan kontraflow. Jadi awalnya itu ada pemberlakuan sistem buka tutup jalan begitu ya. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Nah justru seperti udah lancar seperti biasa saja, lakukan seperti biasa saja. Jalanan yang mesti menjadi titik kemacetan yang paling parah dan bahkan dulu bisa sampai berapa hari begitu ya. Banyak warganet yang kemudian amazed dan memberikan pujian kepada pemerintah kita yang dinilai sudah berikut berhasil untuk memaksimalkan fasilitas anti kemacetan di jalanan. Dan kemudian ada juga warganet yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur pun untuk mudik sudah cukup bagus, penunjangnya juga sudah bagus, dan juga rest area ini pun juga bisa dimaksimalkan. Karena kalau tahun lalu kita lihat bersama banyak sekali yang masih dibangun rest area-nya dan juga belum bisa juga digunakan untuk fasilitas-fasilitasnya. Nah warganet mengatakan kalau tahun lalu ini sudah sangat berarti. Nah topik ketiga inilah seputar Ramadan ya. Kenapa mbak? Mas, kapan nikah? Kenapa? Ulang? Kapan nikah mas? Sekali lagi? Kapan nikah? Sekali lagi dapat piring santik. Yeay! Nah kemudian yang menjadi trending juga dan selalu menjadi trending setiap tahun adalah hashtag kapan nikah. Itulah bahasa-bahasa yang selalu disampaikan setiap kali idul fitri atau lebaran ketika bertemu bersama dengan keluarga teman-teman. Itu pula yang menjadi trending di Twitter dan juga di Instagram. Beberapa hari terakhir, apa jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan dari para keluarga yang berbahasa-bahasa mengatakan kapan nikah? Nah kemudian itu yang menjadi pembahasan dari warganet. Akhirnya terus berlarut-larut hingga akhirnya ada pembahasan lainnya yakni bagaimana menjawab pertanyaan kapan nikah sepintar mungkin. Nah salah satunya jawaban muncul dari Gusti Kanjeng Ratu GKR Hayu, Van Yogyakarta yang mengatakan kalau dia ada cara khusus untuk bisa menghindari pertanyaan tersebut. Bukan langsung konter marah-marah? Bukan. Tapi caranya sangat elegan. Yang ini dengan membawa gelas dan juga piring pada waktu ditanya seperti itu. Jadi GKR Hayu itu bilang, kalau misalkan udah mau ketemu sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang pasti bakal tanya kapan nikah? Dulu GKR Hayu itu langsung bawa piring sama gelas. Terus pada waktu muncul pertanyaan itu dia langsung puter balik. Dia bilang, bentar ya pak saya tak taruh dulu gelas piringnya. Pinter. Dan kemudian itu banyak sekali kemudian di komen oleh warganet mengatakan, oh iya juga ya Gusti Kanjeng ya bener tuh. Wah saya kok gak kepikiran ya. Nah saya juga ada beberapa tanggapan dari warganet yang sudah saya rangkum. Ini mungkin jawaban-jawaban yang cukup pintar juga. Yang mungkin bisa saya bacakan ada ya. Ada tiga yang sudah saya pilih-pilih. Ini lumayan bagus nih jawabannya buat teman-teman. Kalau misalkan masih ditanya ya. Jadi ini sampai dengan hari Jumat ini. Kalian masih ditanya soal kapan nikah. Jawabannya bisa template dari sini mungkin ya. Oke. Satu. At saya rasa iara. Oke. Waktu saya tanya. Apa jawabannya? Kalau misalkan ditanya kapan nikah. Dia mengatakan. Kalau aku danya gitu aku jawab aja. Nunggu dudanya suamimu mbak. Lah. Woy. Bukan. Terus kemudian. At Anissa underscore Putri Sumarni. Aduh tante. Aku KTP aja belum jadi. Wow. Jadi kalau tanya-tanya pilih-pilih ya. Jangan ya. Oke. At Fanny Christiana. Kalau aku jawabannya. Nikah. Kalau nggak Sabtu ya Minggu. Soalnya kalau sering sampai Jumat aku kerja tante. Iya sih. Saya kalau sering sampai Jumat nggak ada cashback. Jadi nggak bisa nikah hari itu. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi yang menjadi trending di sepakaan terakhir setiap hari Jumat. Jam 5 sore. Di channel YouTube kami. Di medcom.id. Ataupun juga di website kami di medcom.id. Jangan lupa subscribe. Saya Makin Sustio. Pamit undur diri. See you. And happy Ramadan. Kapan nikah.